dan anda mengatakan mari kita ikuti permainan ini dan mari kita nanti tegakkan demokrasi ya anda akan menjadi bohong bong anda penegak demokrasi yang ngomong kosong yang itu kembang yang lambe itu lamis 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 itu ya hanya merah-merah di bibir tapi hakikatnya tidak merah itu hanya pelamis Oh jasa demen janji wong manis yento amung lamis jangan suka berjanji menjanjikan ini tuh kalau you tidak bisa memberi sesuatu yang jenuin yang apa adanya tapi anda hanya lamis hanya tembang bibir ya enggak bisa Bung Halo Bung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung begini Bung mari kita bicara tentang kulit politik ya orang pada kecewa orang pada mungkin mendalam kok kita kalah enggak Bung dalam politik bagi saya kalau menang itu bukan titik berhenti kalau kita menang kita masih ngontrol Pak Mahfud dan Pak ganjar tidak mudah tidak mudah tidak ada jaminan kalau mereka tidak perlu dikontrol kalau menangpun pekerjaan itu baru separuh jadi kita harus mengontrol orang-orang yang menang itu nah sekarang kita berada di posisi posisi yang kalah kita berada di posisi yang kalah menghadapi orang-orang yang menang nah orang yang menang itu banyak dibaliknya Bung selain paslon itu ada atau pebisnis survei itu pebisnis pebisnis survei sukses Bung tapi kita punya dalil kuatkah kau memanggul kemenanganmu itu kuatkah kau memanggul kemenangan nah pertanyaan ini tidak hanya untuk paslon yang secara legal formal dianggap menang oleh makam konstitusi tidak hanya paslon yang menang tidak hanya itu itu orang-orang dibaliknya itu mampukah mereka menikmati kemenangannya nah Bung prestasi itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan prestasi politik tidak ada hubungannya dengan rasa tentera kemenangan yang menggenggam duit orang-orang yang dari awal sudah bisa meramalkan atau ramalan mereka yang dijadikan dari patokan kemenangan nah itu orang-orang yang menempatkan dirinya pada posisi sebagai instrumen politik orang lain Bung eh Anda sekeren apapun sebanyak apapun duit yang Anda peroleh dan sebesar apapun kapital yang Anda telah himpun selama ini mungkin berpuluh-puluh tahun apakah itu membawa rasa tentera apakah itu achievement apakah itu prestasi itu prestasi tapi kalau prestasi itu tidak bisa membawa bahagia bagaimana Bung gini Bung orang tua-tua itu mengatakan ini orang tua omongan kearifan biasa kearifan kultural biasa itu yang namanya kebahagiaan itu kalau kita bisa memberi harga terhadap prestasi kita ya Anda mendapat duit Anda memenangkan suatu pertaruhan dan mungkin duitnya banyak mungkin sedikit itu tidak penting tapi mampukah Anda memberi harga pada apa pada kapital yang Anda peroleh nah kapital itu ya menjadi kekayaan Anda kalau Anda tidak punya kemampuan memberi apresiasi kepada apa yang Anda peroleh Anda tidak bahagia dalilnya orang agama begini Bung dalilnya orang agama dunia rohani beneran bukan dunia kebudayaan dalilnya dunia rohani tentang bahagia itu kebahagiaan itu tidak mahal kebahagiaan itu bisa diraih melalui hal-hal kecil tapi kita apresiatif terhadap yang kecil itu kita bersyukur telah memperoleh sesuatu yang kecil wah itu kemampuan bersyukur itu yang membuat kita bahagia tapi kalau Anda bisnis di dunia survei dan Anda mengontrakkan diri rela menjadi batur rela menjadi instrumen jadi Anda yang yang memiliki spirit kemanusiaan itu mereduksi diri kemanusiaan Anda menjadi sekedar instrumen politik dari napsu-napsu politik orang lain berapapun duit yang Anda peroleh Anda tidak akan bahagia ini bukan perkara bakwah keagamaan Bung umongan ini umongan politik dan ini tinjauan kebudayaan terhadap perkara politik kita kebudayaan mempunyai cara pandang tersendiri yang beda beda dari ahli-ahli teori politik ahli-ahli teori politik tadi sudah kita bahas nah kita sekarang membahas cara pandang orang kebudayaan orang kebudayaan itu juga menakut-nakuti Anda Bung jadi dalil itu ada kita petik dari seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi Anda tahu the accumulation of wealth is accumulation of sin jadi Bung jumlah kekayaan Anda itu jumlah dosa-dosa wih nanti dulu nanti dulu saya pernah ceramah seperti itu dan orang-orang Amerika orang-orang dari dunia bisnis Amerika sangat tersinggung pada kata-kata yang saya sampaikan tapi begitu saya katakan bahwa I'm just quoting Gandhi's political philosophy itu mereka agak diam dan itu kemudian ketika saya katakan bahwa Gandhi's philosophy itu based primarily on honesty kalau kita tidak punya honesty ya kemenangan kita kita raih dengan cara curang kemenangan kita kita raih dengan cara membuat orang lain itu terinjak-injak dan ada golongan yang disebut The Oppressed dan yang menang itu Oppressor namanya namanya Oppressor dan The Oppressed saya berada di posisi The Oppressed itu Bung kalau ada dalam dalam partai politik saya partai politik saya itu jelas yaitu partai kaum pengemis oh itu The Oppressed dan partai pengemis itu menjadi pikiran saya saya mengembangkan teori dalam kebudayaan dimana saya tidak berdiri pada teks tidak berhenti pada teks teks itu kalau kita dapatkan sebagai sesuatu realitas teks adalah realitas itu saya tidak berhenti di situ Bung this kind of reality has to be changed jadi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi realitas semacam ini saya tidak percaya karena teks sebagai realitas itu hasil dari kaum Oppressor yang menginjak-injak The Oppressed dan The Oppressed itu di dalamnya ada saya saya perumus pemikiran teori tapi juga perumus gerakan jadi tidak berhenti pada perumus teori tapi harus menjadi perumus gerakan ini saya bagian dari manifesto teori yang melawan kemapanan-kemapanan nah tempoh hari itu wah itu Deni Cik A itu Bung wah ini nanti sesudah apa ya namanya cobelusan itu keadaan akan berkembang akan baik-baik saja sesudah cobelusan menimbulkan sesuatu gejulak-gejulak tapi dibalik gejulak itu akan terjadi hal yang lain hal itu ialah barang yang baik-baik saja oh tunggu dulu Bung tunggu dulu Deni Cik A itu orang politik orang politik yang puas berhenti pada teks teks itu apa? teks itu dua hal itu realitas sosial dan realitas teoretik dia bisa puas berhenti di realitas sosial tapi dia puas pula berhenti di realitas teoretik realitas teoretik berhenti di situ oh saya masih beyond batas itu Deni Cik A karena sebagai ahli politik dan mengatakan segalanya akan baik-baik saja itu menutupi kecemasan dirinya karena dia tidak bahagia Bung biarpun dia memenangkan pertaruan memenangkan proyek-proyek jumlahnya miliar-miliar tapi apa yang miliaran itu tidak bisa dihargai sebagai sebuah achievement yang bisa menimbulkan rasa syukur sebagaimana kaum agamawan mengatakannya kaum agamawan achievement prestasi dan rasa bahagia itu tidak mahal bahagia itu bisa dengan perkara murah asal kita bisa apresiatif dia tidak bagaimana bisa happy kalau the accumulation of wealth dalam tangannya itu accumulation of sin dan mustahil Deni Cik A tidak pernah mendengar ini saya bisa mustahil kalau kau dari barangkali kau dari tidak mendengar ini tapi kalau Deni Cik A kan Deni Cik A lebih elite dalam berpikir mungkin Deni mengerti ini kalau dia juga tidak mengerti ya adalah momentum ketika dia wajib mempertimbangkan apakah menang 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 melalui cara-cara konvensional menang dunia itu menang konvensional menang dunia bukan kemenangan sejati itu kemenangan sesaat karena kemudian kecuali the accumulation of wealth is accumulation of sins karena cara-cara kemenangan Anda cara-cara Anda mengakumulasi wealth itu dengan sedemikian rupa Anda sendiri tidak bahagia mau bilang apa Anda boleh kalah pada suatu momen tapi dasar-dasar teori dan pijaan pijaan-pijaan moral Anda kuat Anda tidak akan merasa kalah karena Anda berjuang di atas landasan yang sangat kuat dan kalau Anda mengatakan sesuatu itu ada namanya dalam agama itu namanya amar makruf nahi mungkar bukan amar putusan pengadilan amar putusan itu enggak ada bunganya enggak ada jadi ya begitulah Anda pada bahagia Anda pada pamer-pamer itu tapi kalau your wealth wealth accumulation itu synonymous to sin you mau bilang apa you mau bilang apa Anda telah menenangkan ini dengan duit dengan duit dengan duit dengan duit dan Anda mengatakan mari kita ikuti permainan ini dan mari kita nanti tegakkan demokrasi ya Anda akan menjadi bohong Anda penegak demokrasi yang ngomong kosong yang itu kembang lambe itu lamis 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 itu ya hanya merah-merah di bibir tapi hakekatnya tidak merah itu hanya pelamis oh jasa demen janji wong manis yento amung lamis jangan suka berjanji menjanjikan ini itu kalau you tidak bisa memberi sesuatu yang genuine yang apa adanya tapi Anda hanya lamis hanya kembang bibir ya enggak bisa Bung Anda akan hidup dalam bunga bibir Anda hanya hidup dalam lamis meskipun Anda kaya Anda tidak akan terhormat meskipun Anda menang Anda itu risau lain saya ini orang kalah tapi saya bahagia karena saya kalah dalam kemuliaan mempertahankan dua hal dalam dunia politik satu kedudukan saya sebagai rakyat saya memperkukuh posisi kerakyatan saya cukup di titik itu kalau posisi kerakyatan itu dianggap masih perlu ada kekuatan lain wah itu namanya hubul waton minal iman ini kata-kata yang tidak di ucapkan lagi oleh orang-orang di dunia rohani tidak di ucapkan lagi oleh orang-orang yang dulu mengucapkannya karena orientasinya hubul kursi minal iman saya masih tetap hubul waton minal iman bung saya masih mempercayai hubul waton itu minal iman itu artinya apa meneguhkan nasionalisme saya nasionalisme itu spirit yang tidak harus melalui sebuah partai atau dua buah partai atau tiga buah partai spirit seperti ini spirit jalanan ini partai kaum pengemis bung saya bagian dari minoritas saya bagian dari kekuatan di luar struktur kekuatan di luar struktur dari dahulu sampai sekarang itu posisi saya dan saya bahagia dalam posisi macam itu kekuatan partai pengemis ialah kekuatan the oppressed yang tidak pernah mau being the oppressed dia akan menghindar dari tindakan oppressor dan akan melawan dan kaum the oppressed itu tidak akan gantung diri tapi kemungkinan orang yang namanya the oppressor kepemenang itu mungkin sekali gantung diri karena kemenangannya tidak terlalu besar karena kemenangannya itu hanya lamis kemenangannya itu hanyalah sesuatu yang sifatnya textual bukan disertai dengan spirit kejiwaan text berhenti di text berhenti di titik kosong begitu bung begitu bung saya menyindir dua kekuatan dahsyat dalam dunia survei namanya Denny Jia dan Kodari dua-duanya sama Denny itu mungkin bukan HMI Konon Kodari itu HMI ya saya nggak nggak penting ngamat apa urusannya apa urusannya apa urusannya tapi saya tahu bahwa Kodari itu HMI itu karena dia sinonemus dengan Bahlil Bahlil itu HMI bung jadi HMI biak kayak begitu-begitu gua HMI tapi tidak sinonemus dengan mereka begitu bung saya tidak ingin membawa organisasi untuk dirusak saya tidak ingin berpayung di bawah kekuatan organisasi hanya sekedar lamis payung untuk payung keserakan kita begitu bung terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati